Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengharap ke sini atau ke sana Atau ke sana Sudahlah saya ke sini-sini saja nanti ya Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'inu ala umuri dunia wad-din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Wahai orang-orang yang beriman Berkakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya kakwa Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar di mimbar khutbah Dan ayat ini rasa-rasanya tidak masuk akal Jangan kamu mati Berarti mati kau yang ngatur Padahal mati mau atau tidak Pasti tiba saatnya Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Bupati Mati Kau yang bilang eh kau yang bilang Bukan saya Jangan dulu Belum dua priode Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Padoli Mati Jangan Kalau beliau mati siapa yang undang das atlatip Bapak ibu tahu enggak siapa yang undang saya Tidak kali Lagi Tidak ada pemilik dikitnya Ya Kata-kata jangan kamu mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Woh 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 Wih Dia lahirkah kau itu Woh Kau tetapi ya toh memang ibu-ibu ini luar biasa gak bisa dilawan ras terkuat di dunia weser kanan belok kiri begitu dikomplem kenapa kau belok kiri, nah weser mu kanan dia bilang, kenapa kau lihat weser, mesti ini kau lihat skir Allah seolah-olah ingin menyampaikan wahai masyarakat si malungon, wahai das atlatif, kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam banyak insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri amin insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan bersina insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan barang-barang haram satu diantaranya menerima uang pilkada betul-betul baru kau semua itu orang datang sosialisasi ini semua muka-muka mau disobos semua ini majelis taklim juga sekarang sudah pandai manipolitik padolin anggota majelis taklim saya seratus orang gampang pak kami bisa arafkan tapi mohon kasihan baju seragam ini ini semuanya pernah rasakan hilang minyak goreng pernah rasakan anak susah dapat lapangan kerja itu karena kita salah memilih pemimpin maka maukah dia DPR maukah dia bupati gubernur presiden DPR RI DPR 2 jangan salah pilih betul-betul-betul ya bisa mudah-mudahan 2024 ini di kabupaten kita terpilih orang-orang yang mewakil kita yang menjadi wakil kita tingkat 2 tingkat 1 sampai ke pusat orang-orang yang amanah dan bisa dipercaya wa khalaidhan bismillahirrahmanirrahim inna allaha wa malaikat ahyu salluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat ibu-ibu pernah tidak lihat air hujan? pernah pernah sering ada yang bisa hitung air hujan? kenapa? biar banyak kalau jatuh satu-satu bisa dihitung tapi ini jumlahnya banyak jatuhnya bareng-bareng dan kencang mana bisa dihitung tapi ketahui lah saudaraku ada amal perbuatan yang kalau ditimbang nanti di akhirat jauh lebih banyak jumlahnya daripada air hujan apa gerangan? kata nabi ketika umatku berkumpul di satu tempat lalu mereka bersalawat bareng-bareng aku tidak bisa menghitung betapa banyak nikmat dan rahmat Allah yang Allah turunkan di tempat itu maka saya mau ajak bersalawat bisa? bisa? bisa saya mau dengar suara ibu-ibu dulu kita tanding dengan bapak-bapak mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapaknya bisa? bisa yang merasa jenis kelamin laki-laki diam kita dengar dulu ibu-ibu ini ayo ibu ikut sama saya selawat bareng-bareng salatullah salatullah ala toha rasulullah salatullah salatullah kencang ibu ala yasinah habibillah nilainya 9,5 ibu-ibu diam sekarang bapak-bapak ayo bos laki-laki ya jangan mempermalukan jenis kelamin kita bos ibu-ibu diam ayo ayo salatullah itu komopoli gamit ayo ulang-ulang salatullah ala toha salatullah salatullah ala toha atas yasin nilainya 7,5 aku diamlah semua aku diam kita dengar pak bupati dan kawan-kawan aku diam aku diam minta bos-bos suruh di atas panggung minta bos-bos suruh di PRRI ketua komisi 2 lagi anak muda masya Allah tentu ibu-ibu yang ada disini berpanas-panas jauh lebih besar pahalanya daripada yang tidak tanah matahari jangan juga kau keluar disini dulu belen-belen namanya itu aku diam kau diam kita dengar ini pak doni dan teman-teman di atas panggung ayo ada pak dan rem ada pak bupati dan wakilnya ada anggota DPR ada anggota DPR disini berapa orang berapa anggota DPR di kabupaten ini pak bupati 50 berapa yang hadir hari ini oh ada sidang ada sidang ini pak ketua ini meskipun ada sidang datang beliau pilih lagi ayo salawat pak ayo ayo salawat kau diam kau lihat ini pejabatnya salatullah salamullah jangan pakai main ala toha salatullah salamullah ala yasin adibin masalah bilenya 9,9 dia yang lundang saya dia juga kasih honor kalau kecil suaraku dikurangi honorku pak dolin bicara honor pak saya punya pengalaman begitu saya sampai rumah saya buka itu amplop apa isinya susunan acara adibin dia salah kasih pak aduh dia telpon rumah apa ustaz salah kasih saya mencoba bawa kesini sebelum sampai di istriku ayo bareng-bareng semua yuk salatullah salamullah keras ala toha rasulullah salatullah salamullah ala yasin adibin ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati teristimewa bapak dokter haji ahmad doli kurnia tanjung ssimt penasehat perwis yang juga ketua komisi 2 dprri anda bersyukur semua ketua komisi dprri indonesia dari kampung dari sini dari sini bersyukur mudah-mudahan nanti proyeknya banyak di sini pak dan rem yang saya hormati dan dan dim mudah-mudahan bapak segera jadi bintang satu saya tahu pak dan rem meskipun sudah tiga bunga di sini takut juga sama istrinya yang madada laki-laki tidak takut sama istrinya bohong itu pak doli juga apalagi pak bupati saya demi Allah saya tidak takut istriku cuma istriku lebih berani saya yang mewakili yang mewakili kapolres pak kompol Evianto pasti bapak orang Jawa kalau orang Sunda Evianta ibu bapak saudara-saudara sekalian karena waktu terbatas memang ini ibu ibu tukang protes orang cuma bilang waktu terbatas nah kita datang di sini untuk apa mau lihat dasar latin apa hebatnya ini tadi saya turun ada yang gosip saya itu juga bajunya waktu di Youtube ada juga tidak gosip tapi mukanya nah kita datang mau molit apa tujuannya molit semua cerama-cerama molit yang saya hadiri hikmahnya sama dengan hikmah maulit kita meneladani nabi masalahnya bagaimana kau mau teladani nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya bagaimana nabi tidur kau tidak tahu sejarahnya bagaimana nabi sama istrinya kau tidak tahu sejarahnya maka kita maulit mau dengar sejarah nabi mudah-mudahan setelah dengar kita contoh iya ibu sekarang saya mau tanya berapa anaknya nabi berapa istrinya nabi satu berapa sebelas inilah gunanya maulit saya waktu kecil cepat sekali tahu sejarah nabi kenapa ibu saya saya memperkenalkan nabi nak nabi kalau tidur begini nak nabi kalau makan begini nak aja apa dia bilang nama maknya karena bukan tahun kambing saya lembeling maka ibu saya dulu karena kita waktu kecil kan senang lagu maka lagunya ibu-ibu dulu memperkenalkan sejarah nabi pada zaman dahulu kalah zaman dahulu kalah kan banyak ada zaman batu tapi ini pada zaman jahiliya kenapa zaman jahiliya ma? lahirlah seorang rasul rasul kan banyak tapi ini yang terakhir dan mulia siapa namanya sih ma? nabi Muhammad namanya siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya siapa nama bufanya? Abdullah nama ayahnya dimana tinggal? si Malumun atau Medan? Madinah tempat tinggalnya terus kenapa mak? setelah dewasa diangkat menjadi rasul siapa yang angkat? bupati atau wakilnya? oleh Allah yang kuasa Allah itu siapa mak? pencipta alam semesta dari sebaik lagu kita tahu nabi lahir zaman jahiliya dia nabi paling terakhir Abdullah bapaknya Siti Aminah ibunya dan ditahu dimana tinggal bahkan sampai kalimat tawhid dari lagu itu kita tahu siapa Allah pencipta alam semesta itu lagu ibu-ibu du 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 sudah kalau sekarang ibu-ibu apa lagunya? si kampek etas kemananya aku capek gara-gara dia apa kamu dapat? aku setusan lagi ibu-ibu di depan bapak-bapak di belakang pakai jilbab bajunya sempit roknya sempit apa lagunya? putar ke kiri sekarang kan apa? kiri kanan ibu-ibu di depan ke bimbing woi woi maka ibu ibu-ibu perkenak per ibu-ibu yang pegang-pegang hape selama secerama sedoakan suamimu kami lagi ada satpol PP di sini polisi setengah amalkan dulu aman-aman-aman ayo amalkan dan biasa kasihan itu satpol PP lebih banyak tenaga honor dan tenaga honor itu saya tahu lagunya apalah lagunya tenaga honor berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu lalu kemudian tetap susah maka perkenalkan sejarah nabi kepada nakmu karena anak-anak senang lagu maka perkenalkan melalui lagu saya karena sudah agak modern sedikit saya kasih lagu anak saya anak-anak nabi ada tujuh orang tiga laki-laki empat perempuan pertama kosim Abdullah Ibrahim Zainab Rutkaya Umukalsum Fatima dari lagu itu kita tahu oh anaknya nabi tujuh anak pertamanya namanya kosim tiga laki-laki empat perempuan dari ibu-ibu perkenalkan sejarah nabi ke anakmu dengan lagu karena anak-anak senang lagu anak-anak muda juga kau dengar lagu-lagu Islam apa lagunya anak-anak sekarang kita apa pikiranku tak dapat ku menghenti kaki di kepala kepala di kaki pas kodong kalau kamu kesimpan di kaki kaki-kaki di kepala bagaimana menjadi sarjana pilih nah kita datang disini mau dengar maulid pertama hikmah maulid pertama karena waktu terbatas oh nabi itu kesian baru enam bulan dalam kandungan wafat bapaknya coba enam bulan belum lagi lahir sudah wafat bapaknya lahir nabi baru empat hari dipisahkan dengan ibunya tahun diambil kembali ke ibunya dibawa lagi ke Mekah usia enam tahun ibunya berkata nak kita ke Madinah pergi siara kubur ke bapakmu pulang dari siara kubur meninggal ibunya di desa namanya desa Apuah meninggal ibunya usia enam tahun sudah yatim piatu ada disini enam tahun yatim piatu lebih banyak yang masih hidup ibu bapaknya nabi usia enam tahun sudah yatim piatu diambil oleh kakeknya lapan tahun baru dua tahun bersama kakeknya wafat lagi kasihan kakeknya diambil pamannya diambil pamannya dua belas tahun umurnya dibawa pergi ke Syam berdagang tidak pake kereta api tidak pake mobil tidak pake pesawat pake apa pontah berdoakan suamimu kawin lagi setelah itu makin menderita hidupnya setelah diangkat jadi rasu diperangi dimusuhi ketaib dilempari sampai berjarak dimusuhi di Medina perang demi perang hampir setengah dari hidupnya dihadapinya dengan perang perang bukan karena mau rusuh tapi mempertahankan dirinya dari serangan orang apa hikmah maulik pertama nabi saja kekasih Allah doanya pasti dikabulkan Allah bahkan Allah dalam hadit kudsi Allah sampaikan andai bukan karena engkau Muhammad saya tidak ciptakan dunia dan isinya begitu cintanya Allah kepada nabi tapi apakah nabi tidak punya masalah dalam hidupnya belum lahir sudah punya masalah hikmah pertama berarti kalian hidup pasti ada masalah mana ada orang tidak ada masalahnya kau pikir istrimu cantik bukan masalah istri cantik dikoda orang apalagi kalau suaminya jelek berarti bagus kalau jelek istri jelek istri dihina orang kita lagi yang malu jalan sama dia gimana bang sama-sama ke pengantin kau tungguan aja dek saya nanti menyusul sudah sampai di gedung mana kau bang gak jadi dek mencret istri cantik digoda orang istri jelek digoda orang berarti bagus kalau tidak ada istri masalah juga berarti bagus kalau suka banyak istri lebih masalah lagi waktu sarjana apa masalahnya mau kerja sudah kerja selesai masalahnya tidak mau jadi kepala bagian sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya tidak mau jadi kepala dinas sudah kepala dinas selesai masalahnya tidak mau jadi sekda sudah jadi sekda selesai masalahnya belum Belum mau jadi bupati, sudah jadi bupati selesai masalahnya, belum mau jadi dua priode Sudah dua priode selesai masalahnya, ditangkap KPK Tiga bunga, saya tidak tahu kalau tentara apa Tiga Bunga, kolonel ya, kolonel, kalau polisi kombes Apa masalahnya? Mau jadi general, sudah jadi general, mau dua priode, mau dua bintang Sudah dua bintang, pensiun, tidak ada orang, tidak ada masalahnya Pak Pak Doli, kau kira tidak ada masalahnya? Pak, banyak masalahnya, apa? Mau terpilih kembali Karena besarnya masalahnya, supaya terpilih kembali, dia datangkan Ustaz Das Ad Lati Syukur Alhamdulillah, kalau ada caleg, mendatangkan Ustaz Tapi kalau ada caleg, mendatangkan artis Apa kau dapat kalau artis? Alamat palsu Dadanya kelihatan, pahanya kelihatan Dan juga dikasih pegangnya, kita dikasih gede saja Pak Mudah-mudahan Pak Doli tidak datangkan artis kedapilnya Datangkan ulama, kalau kau tidak dapat suaranya, kau dapat amal jariahnya Ya, tidak ada orang, tidak ada masalahnya Pak Bapak pikir yang di atas panggung ini tidak ada masalahnya Semua punya masalah dia kita Pak Nih, yang ceramah, Bapak Ibu pikir tidak ada masalah Saya masalah saya, jamaah menyiksa saya Tolonglah Pak Ustaz, tolonglah kasihan Jam 4 subuh, saya tiba di Jakarta jam 10 malam Belum enak tidur, bangun lagi jam 3 Persiapan ke bandara jam 4, sampai ke sini Naik mobil lagi, betul lagi kalau saya capek Jalan lagi nanti, lanjut lagi ke Singapura besok pagi Saya susah untuk ditanggung Saya lihat ini Dan apa masalah saya paling besar sekarang Apa masalah saya? Masalah saya paling besar sekarang Banyak janda curhat Pak Ustaz, meninggal suamiku Ayahkah doa-doa penanan jiwa Wah, saya kirimlah bacaan-bacaan Quran Ibu baca Al-Fatih 41 kali setiap selesai solat Selesai lama-lama Dia bilang, Ustaz, Alhamdulillah sudah tenang hatiku sekarang Ustaz Berkat doa, Ustaz ajarkan Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu Saya bukan imam Saya pun ceramah Semua kita punya masalah Dan Alhamdulillah Ibu Ayah bunda yang saya hormati Allah tidak berkata, Pak Doli Kalau ada masalahmu Kau jadi anggota DPR dulu Pak Bupati ada masalahmu Kau jadi dua priode dulu Dan saat ada masalahmu Kau jadi profesor dulu Pak Danrem ada masalahmu Kau general dulu Tidak Allah cuma minta dua hal Berapa Ibu? Dua Berapa? Dua Berapa? Dua Saya kalau bicara dua Ingat kisahnya itu Suami istri dalam Quran Itu dalam Quran Ada empat tipe rumah tangga, Pak Doli Yang pertama Suaminya kafir Istrinya kafir Siapa dia? Siapa? Abu Lahat Yang kedua Istrinya beriman Suaminya kafir Siapa? Ya Allah Ya Allah Yang ketiga Istrinya kafir Suaminya beriman Nabi Lut Alayhi Salam Yang keempat Istrinya beriman Suaminya beriman Ibrahim Alayhi Salam Ibu-ibu kira-kira Di mana Ibu? Ibrahim Tuh Tapi ingat Ibrahim itu Dua istrinya Lansi demilai Tidak usah Ibrahim Ustaz Piraun saja Bayangkan kita Boleh jadi Piraun Nah Ada semua Masalah kita Ini di depanku Tuan-tuan Semua ada masalahnya Ibu-ibu semua Ada masalahnya Allah cuma minta Dua Nabi ketika Ada masalahnya Ini resepnya Dua yang diamalkan Ista'inu Ista'inu Bisabri Wasalah Sabar Perbaiki solatnya Pak Bupati Mau dua priode Ternyata tidak Dapat dua priode Jangan kau mengamuk Sabar Sabar Tadi kepala dinas Tiba-tiba menjadi Staf ahli Ahli yang tidak ada Stafnya Sabarlah kau Kita ini pegawai kan Biar disenang sama Bupati Kalau istrinya Tidak senang Hancur juga urusan kita Apalagi kalau sudah Dibilang istrinya Saya tidak suka itu Pokoknya saya tidak Melihat Hancurlah kau Maka sabar Saudaraku sudah Pasang baleho Sudah bikin tim sukses Sudah bareng ini Tidak kau menang Dan tidak terpilih Sabar Itu yang terbaik Saya nulus Jadi ustaz Pakai bareng putih Alhamdulillah Dengan bareng putih Yang saya pakai Mulai bareng merah Sampai bareng hitam Kucara maiko semua Allah kasih yang terbaik Gagal jadi tentara Daftar jadi dokter Begitu tes Tidak lulus Temanku lulus Saya protesi Allah kenapa Semuanya Saya mau kau tidak kaburkan Saya tahu kenapa Saya tidak lulus Jadi dokter Setelah saya kuliah Karena saya lulus Di Sospol Ilmu Komunikasi Begitu Saya pergi kuliah Terjadi tabrakan Di jalan Perintis Kemerdekaan Saya turun Tolong dia Dia yang tabrakan Saya yang pingsan Kenapa Oh ternyata Saya tidak bisa Lihat darah Sampai sekarang Kalau lihat video-video Berkelahi Yang ada darah Saya rasa-rasanya Langsung pening Seolah-olah Allah ini berkata Kalau saya pulang Satu keluarga Habis gajiku Satu tahun Hanya untuk Beli tiket Tanya pegawai negeri Sogok 500 juta Untuk jadi pegawai Apa hebat itu pegawai Mana ada pegawai Tidak ada utangnya Di kooperasi Ada semua itu Sekanya Bang Kursus Saya tahu Lagunya pegawai negeri Pegawai negeri itu Tanggal 1 Sampai tanggal 10 Makannya apa Sari laut Tanggal 10 Ketanggal 20 Turun sedikit Sari mi 21 Sampai 30 Sari don Kepas lagi kepalat Cicilan Menunggu nasi Salatullah Salamullah Keras Keras Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasih Habidillah Sabar Temanku Yang jadi dokter Tidak bisa pulang Karena mahal tiket Saya jadi ustaz Alhamdulillah Kemana-mana Tidak pernah pusing Soal tiket Bismillah Siapa yang belikan Pak Duh Sangka baik Apa yang Allah berikan Dan kalau tidak sesuai maumu Sabar Pasti itu yang terbaik Bapak Ibu Tidak ada orang Tidak ada masalahnya Maka bersabar Ada masalahmu Bersabarlah Sabar itu Itulah resep Bahagia hatimu Biar sekolahmu tinggi Biar kau ulama Biar kau profesor Biar kau pejabat Tapi kalau kau tidak bisa Pakai ilmu sabar Tidak bisa tenang hidupmu Sabar Apa itu sabar? Ada masalahmu Ucapkan Ibu 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 Seek menghadapi masalah Perbaiki sholat Ini yang menjadi masalah Buat kita ibu-ibu Banyak yang tidak sholat Gara-gara Gara-gara apa? Pengantin Make up Coklat Biru Puding Tunggu abu Kayak orang sudah tak berat Tenggu Alisnya dicukur Gara-gara salon Tidak sholat Tanpa tawa kau begitu Apalagi perempuan Banyak anda sholat Apa? Selesai haid Lima hari haid Tujuh hari belum sholat Kata suaminya Kenapa kau belum sholat sayang? Nah biasanya cuma lima hari Orang belum bersih Masih ada ini sedikit-sedikit Kata suaminya Kau bohong Apa bohong? Saya kesediak kau ini Kau ketawa Karena kau bayangkan diri sini Kalau rumah tanggamu penuh masalah Pekerjaanmu penuh masalah Usahamu penuh masalah Jangan kau carikan hitam Lebih baik koreksi sholat Adeku sekalian Kecil bagi Allah Kasih kau sarjana Kecil buat Allah Kasih kau rumah Kecil buat Allah Kasih kau jodoh yang baik Allah cuma minta Datangku kepada saya Datangku kepada saya Kau sholat Jadi yang bota DPR Pak Dolly Kecil Kecil buat Allah Kamu kan Orang tadinya tidak mau pilih Tapi begitu masuk di kampar Allah belokkan hatinya Pilih Pak Dolly Kecil buat Allah Kecil buat Allah Kalau Allah yang bengkokkan hatinya orang Anda usah Anda usah saya pikir Lebih saya golput Ada DPR Tidak ada DPR Gini aja kerja saya Kecil buat Allah Ustaz Ada kalah kaya Nabi Sulaiman 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 Alaihissalam Kekayaannya Kerikil rumahnya emas Ada disini kerikil rumahnya emas Paling kalau di tanah bugis Kalau dia kaya giginya Dia kasih emas Apa lagi Ustaz Dia cerdas Ada kalah cerdas Nabi Nuh Bikin perahu di atas gunung Ayo Kalau orang sehebat-hebatnya Orang Sulawesi Namanya perahu finisi Bikin perahu di pinggir ke laut Kalau Nabi Nuh Bikin perahu di atas gunung Begitu cerdas nih Ustaz Tinggi jabatannya Ustaz Ada kalah jabatannya Rasulullah Muhammad S.A.W Penghulu para Nabi Kekasih Allah Beliau tetap sholat Saya sakit Ustaz Ada kalah sakitnya Nabi Ayub Ayub S.A.W Semua tubuhnya dimakan ulam Tetapi beliau tetap sholat Apakah salu tidak sholat Ayo Tidak ada kecuali malas Yusuf gagah tetap sholat Ayub sakit tetap sholat Nuh cerdas tetap sholat Nabi Muhammad tetap sholat Kalian sudah pengangguran Tidak terkenal Jelit rukanya Bau keteknya Busuk bulunya Busuk kentutnya Besar perutnya Tidak sholat lagi Apa kau andalkan Tidak ketawa Saya sini sini Ha Malik jauh Allah tahu kau lagi sholat Lagi sakit gigi Lagi seriawan Ustaz Saya remati Silahkan kau sholat remati Allah tahu kau sakit Ustaz Saya tidak bisa berdiri Allah kasih keringanan Kalau kau tidak bisa berdiri Duduk Eh kau lihat ini Anggaplah ini lagi duduk Di atas mobil Ini mudah-mudahan Anda jatuh Anggaplah lagi salat duduk Allahu Akbar Allahu Akbar Rukuk Kepalamu saja kau kasih goyang Allah Bismillahirrahmanirrahim Sujud Bukan cuma kepala goyang Badanmu ikut kau goyangkan Allahu Akbar Selesai Dalam hati Ustaz Ambil kain putih Bungkus Bawa dikubur Apa lagi? Apa lagi? Jadi kalau hidupmu susah Pasti sholatmu main-main Kenapa ya saya sudah 4 kali daftar Tak lulus-lulus Bisa jadi sholatmu tidak beres Kenapa saya usaha selalu gagah Bisa jadi sholatmu tidak beres Saya sholat Ustaz Betul kau sholat Tapi kau main-main Kau sholat Tapi main-main Allahu Akbar Tadi di mana uang saya? 200 ribu 100 ribu Bulkun pulsa Mana ya kesimpannya? Pasal Oh di bawah saadeng Selama kau sholat Bukan cari Allah Tapi cari duit Apa lagi? Maka Pulang dari maulid Sempurnakan sholatmu Kalau kau tidak sholat Kau tukang parkir Anakmu juga nanti jadi tukang parkir Kalau kau tidak sholat Kalau kau sekarang jaga-jaga kebun Tukang tombak sawit Anakmu juga nanti tukang sawit Tapi kalau kau sholat baik Belum kau mati Allah sudah angkat derajatmu Melayu anakmu Para lagi sholat Apa susah di sholat? Tidak ada Say sholat ustad At turko sholat Tapi tidak serius Ada ibu-ibu yang tanya saya ustad Boleh ka sholat Tidak pakibih ha? Kenapa ibu? Di bilang panas ustad Saya bilang boleh Tapi bagaimana itu Para saan mo Salat menghadap Alamu Kaling par-lampar Ada juga bapak-bapak Dia bilang ustad Boleh tidak pakai celana dalam? Boleh Tapi bagaimana Kalau kau sunyut? Tandai lupa Ustad bagaimana Kalau kita lagi di ladang ustad Tidak ada air ustad Maka sepiket Islam Mengajarkan Kalau kau tidak dapat air Pakai daun Ambil daun tiga lembar Tiga lembar Contoh ya Contoh saya ambil ya Anggaplah ini daun Tiga lembar Daun pertama Gosok ke bawah Ambil lagi daun kedua Gosok ke atas Ambil lagi daun ketiga Gosok lagi ke bawah Begitu caranya Begitu caranya Tiga daun Caranya gosok Dan kau kasih begini Kalau kau kasih begini Kemba kotor Dengan catatan Sebelum kau pakai itu daun Periksa dulu baik-baik Siapa tahu Siapa tahu Tidak ada yang penting Besar Ya Solat Kalau solat itu baik Insya Allah Allah yang selesaikan Bu Coba lihat itu gelarnya ustad Dasar Banyak betul Tidak masuk di akal Dua doktornya Satu luar negeri Satu dalam negeri Bersamaan waktunya Beda disiplin ilmu Tidak masuk akal Tidak mungkin manusia Bisa lakukan itu Tapi kalau Allah berkehendak Tidak ada yang ustad Ibu-ibu Hei Bisa tidak perempuan Tidak pernah disentuh Laki-laki hamil Bisa tidak Tidak Bisa Kalau Allah yang mau Siapa Siti Siti Mariam Wanita suci Tidak pernah disentuh Laki-laki Lahir Isa Alaihissalam Cuma Sekarang Banyak yang mau Seingan sama Siti Mariam Ada suaminya Ada anaknya Biling-biling Bu Pak Bisa tidak manusia Dibakar dalam hapi Yang sangat besar Bisa hidup Bisa tidak Tidak mungkin Kata menurut ilmu pengetahuan Tapi kalau Allah yang mau Ibrahim Alaihissalam Dibakar api Yang sangat menyala-nyala Satu lapangan Keluar kedinginan Kalau Allah mau Bisa tidak manusia hidup Dalam perut ikan Bisa tidak Bisa Kalau Allah mau Yunus Alaihissalam Dalam perut ikan besar Empat puluh hari Dalam perut Keluar dengan selamat Kalau Allah Kecil buat Allah Hei Hei Saya kenal sama Pak Doni Saya ke Medan Pak Doni Saya di Medan Kenapa Ustaz Saya mau keliling-keliling Lihat kota Medan Tapi tidak ada mobilku Pak Kata Pak Doni Tenang Pak Ustaz Tapi saya lagi di Jakarta Tunggu ya Pak Doni Tempon Ajudan Ajudan Ada Ustaz Da saat itu di Bandara Kuala Namu Kau bawakan mobil Kasih penuh bensinnya Kasih Pembeli bensin Lengkapi mobil sopir Kasih pembeli Oleh-oleh Selesai masalahku Soal mobil Kenapa Saya kenal baik sama yang punya mobil Jelas Jelas Ibu Sebaliknya ada orang dari Makassar Tidak kenal Pak Doni Tidak pernah ketemu Tidak pernah dengar namanya Masuk landing ke Medan Dia telpon Pak Dewan Ya siapanya Saya dari Makassar Pinjam dulu mobilmu Saya mau keliling-keliling Siapa ini ya Pokoknya kau pinjamlah saya Siapa dia telpon Pak Doni Pak Polres Polisi dia telpon Tangkap itu Penipu Tidak kenal Tiba-tiba pinjam mobil Pasti penipu Begitu juga dalam hidupmu Tidak pernah kau solat Solat cuma hari Jumat Datang paling terlambat Pulang paling cepat Orang khutbah dia tidur Tiba-tiba ada masalah Kau berdoa Ya Allah Saya sudah capek Ada masalahku Ya Allah Ya Allah Allah katakan Malaikat Karena dia sudah capek Cabut nyawanya Maka saudaraku Kecil buat Allah Kasih apa yang kamu mau Allah cuma minta Solat Solat Alhamdulillah Ustaz Saya sudah solat Jangan puas sampai disitu Hikmah molit berikutnya Sabar Solat Yang ketiga Hidupkan Salat jamaah Saya yakin Dan saya Di sini Masjid Simanungun Masya Allah Jamaahnya selalu ramai Apalagi kalau Subuh Penuh Sampai di luar Tidak ada di dalam Allah Allah Cinta kepada Nabi Hidupkan Salat jamaah Saya tidak bisa Berjamaah lima waktu Ustaz Yang bisa saja Pagi Ustaz Ah susah Salat subuh Ustaz Ketiduran Luhur Di kantor Ustaz Di ladang Asar Belum pulang Maghrib Ah ini tidak kira Ustaz Sudah saya mandi Eh sudah Maghrib ajak Aku berjamaah di mesin Sambil berdoa Mudah-mudahan Lanjut Isa Mudah-mudahan Bulan-bulan berikutnya Cukup menjadi lima Solat Berjamaah Kenapa orang Islam Malas berjamaah di masjid Satu Karena dia tidak Lihat pahalanya Coba kalau Pak Dolly Umumkan di sini Siapa yang datang Berjamaah masjid Di Berjamaah di masjid Dikasih beras Sepuluh kilo Pursa Dua ratus ribu Oh Setengah lima Solat subuh Jam satu Subuh sudah Penuh masjid Kenapa Karena dia Lihat pahalanya Yang kedua Penyebab orang Malas ke masjid Karena dia Tidak tahu Pahalanya Dengan ini Menurut Rasulullah Orang yang datang Berjamaah Solat subuh Satu Melangkah kaki kanan Dicatat satu Pahala Melangkah kaki kiri Gugur dosa kecilnya Jadi kalau rumahmu Dua ratus meter Dari masjid PP Empat ratus meter Berapa langkah Kaki kanan Satu pahala Kaki kiri Gugur dosa kecilnya Apalagi kalau jalanmu begini Berapa langkah Ustaz Bagaimana kalau Ini motor Rodanya dihitung Dua rodanya Kalau ini mobil Empat rodanya Dikali empat Allahu Akbar Apalagi pahala Berjamaah Seluruh materi Yang kau lewati Pagar Tembok Dinding Asfal Rumput Apa saja Yang kau lewati Semua jadi saksi Dia akan berkata Ya Allah Jangan masukkan dia neraka Masukkan dia surga Saya saksinya Dia selalu datang Berjamaah di masjid Itu dah sebabnya Kalau kita masuk masjid Setiap dua rakat Salat sunnah pindah Dua rakat pindah lagi Supaya apa? Supaya tambah banyak Saksi nanti di akhirat Apalagi pahala Berjamaah Kalau ada debu Melengket di bajumu Atau grimis Seperti hari ini Basah bajumu Bajumu yang basah itu Melindungimu Seperti mantel Agar kau tidak Disentuh api neraka Jadi kalau basah baju Tenang Pak Jangan juga salah paham Hujan keras Dia buka payungnya Nah itu belem-belem Apalagi pahala berjamaah Ini yang paling populer 27 kali lipat Artinya apa? Satu kali solat berjamaah Di masjid 27 kali kau solat Di rumahmu baru sama Yang ketiga Penyebab orang malas Ke masjid Manajemen tidak Masjid tidak bagus Apa artinya? Manajemen masjid itu Tidak bagus Malas orang ke masjid Ada masjid Saya bangun Pak Tidak besar Tidak juga besar Tidak terlalu kecil Tapi mewah Indah Bawanya ada kolam Ikan Sekarangannya Saya lepas Kucing-kucing Anggoro yang Panjang-panjang Anunya itu bunuhnya Bukannya Ribuan di dalam Imamnya penghapal Quran Penceramanya Belum cerama Sudah dikasih honor Dikasih judul Muatsinnya Anak muda yang bagus Suaranya Supaya dia digaji Tiap bulan Supaya dia azad Karpenya Hampir tiap tahun Kita ganti Penceramanya Profesional Sound systemnya Bagus Akhirnya apa Orang rajin ke masjid Karena dia nyaman Beraseh Ini bagaimana orang Muka masjid Yang asal orang tua Sudah pensiun Sudah muka Sakaratin maut Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati